Alhamdulillah akhirnya, menangis Mark White pokoknya. Tili warga asal Seragen, Jawa Tengah akhirnya mampu menangkap buaya berkalung Bandi Palu, Sulawesi Tengah, Senin 7 Februari 2022. Warga sekitar bahkan menyebut Tili lebih hebat daripada Panji Petualang karena berhasil melepas ban yang melilit buaya itu. Seperti diketahui, Panji sempat mencoba menangkap buaya tersebut tapi tidak berhasil. Tili menceritakan sudah tiga pekan dia mencoba menangkap buaya itu. Setiap sore dia memasang umpan yang terikat tali ke sungai sekitar. Ujung tali lainnya diikat pada batang kayu besar yang ada di sekitar sungai untuk memudahkannya menarik buaya saat umpan itu berhasil dimakan. Kadang umpannya merpati, kadang ayam, kata Tili, dilansir dari kompas.com. Senin petang, Tili kembali memasang umpannya dan berhasil menangkap buaya itu. Di atas sendiri, warga setempat yang menonton aksi Tili turut membantu. Saya memang mau menangkapnya karena kasihan buaya itu terlilit ban selama bertahun-tahun, ucap Tili. Saat buaya berhasil ditarik ke darat, Tili dengan sigap mengikat buaya itu. Sempat lepas dua kali dari umpan setelah Maghrib baru berhasil, ucap Tili. Seperti diketahui, sejak 2016 banyak orang yang mencoba menangkap buaya berkalungban tersebut. Mulai dari panci petualang, dua pakar pemerhati buaya dari Australia, Matt Wright dan Chris Wilson, hingga terakhir Forrest Galante dan tim Discovery Channel. Namun tak ada satupun yang mampu menangkap buaya tersebut, hingga akhirnya warga bernama Tili asal seragen datang dan mampu menaklukan buaya tersebut. Ada dokumen, banyak dokumen. Alhamdulillah. Terima kasih telah menangkap buaya tersebut. Terima kasih telah menangkap buaya tersebut.